Intro Puluhan elemen aktivis 98 Jawa Barat dan Lintas Generasi melakukan jiarah kubur ke makam Hafidin Royan salah satu pahlawan reformasi yang gugur saat melegakan demokrasi pada 1998 silam. Para aktivis 98 itu menggelar doa bersama, tabur bunga, hingga teratrikal perjuangan demokrasi. Inilah salah satu makam aktivis 98, Hafidin Royan yang berkelokasi di Jalan Sirna Gali, Kelurahan Pasir Layung, Cibenying Kidul, Kota Bandung. Makam Almarhum Hafid, dikunjungi sejumlah aktivis 98 yang pernah berjuang bersama ketika menegakkan reformasi menggulingkan pemerintahan yang otoriter. Usai mendoakan Almarhum, disambung aksi teatrikal yang menggambarkan perihnya perjuangan pahlawan reformasi. Mereka mengorbankan nyawa menjadi martir, kejamnya kekuasaan. Inisiator kegiatan Lukman Nur Hakim menunturkan bahwa perjuangan reformasi belum tuntas. Meski banyak sekali pahlawan reformasi berguguran, menurutnya situasi saat ini justru mirip tahun 1998. Lantaran perjuangan menegakkan reformasi kini mulai terdegradasi. Hari ini sebenarnya kita ingin mengenang jasa kawan-kawan kita yang sudah mendahuli kita semua, yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan reformasi dan memperjuangkan demokrasi di tanah air kita. Tentunya situasi sekarang hampir mirip ya dengan apa yang pernah kita lalui di tahun 1998 dulu, di mana demokrasi saat itu, reformasi saat itu kita perjuangkan dan justru sekarang malah mulai terdegradasi. Demokrasi sekarang mulai terasa, terancam dengan banyak hal-hal yang justru seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam menjaga real demokrasi sesungguhnya. Kita akan menggalang berbagai macam kampus, elemen mahasiswa, elemen gerakan masyarakat sipil untuk bersuara terus secara kritis terhadap situasi sekarang. Apa ya, terharu ya dengan inisiasi yang dilakukan oleh kawan-kawan aktifis 98 ini juga ada dari lintas generasi ya, tadi dari 78, dari teman-teman Angkatan 2000an, bahkan dari kampus juga pada hadir. Jadi semua tidak melupakan dengan peristiwa tragedi 98, termasuk tidak melupakan juga kawan-kawan kita yang sudah menjadi korban saat peristiwa berdarah 98. Dan ini berjiarah ini kan sebuah tradisi kalau di masyarakat Indonesia ya, untuk menyambung silaturahmi. Nah, kan ini konteksnya adalah sebuah konteks perjuangan ya, perjuangan reformasi, mewujudkan cita-cita reformasi yang hari ini saya kira masih jauh dari cita-cita ideal yang diperjuangkan oleh kawan-kawan 1980. Nah, kita ingin mengambil hikmah dengan berjiarah ini agar kembali tumbuh semangat, terus tumbuh lagi spirit dari jiwa-jiwa kami yang dulu pernah bergerak bersama dengan Bung Hafidin sebagai korban 98, agar kita kembali ke hitoh ketika kita bergerak pada tahun 98 yang lalu. Kita akan terus berjuang, bergerak, menyampaikan kepada masyarakat bahwa cita-cita reformasi ini masih jauh panggang dari api, masih jauh dari nilai-nilai yang ideal dari apa yang dulu kita cita-citakan bersama. Tak hanya aktifis 98, sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat juga datang untuk berziarah dan mendoakan almarhum. Menurutnya, peraktifis kondisi saat ini sangat kacau. Karenanya mereka akan kembali bergerak, mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang, menegakkan demokrasi, dan mewujudkan cita-cita reformasi yang ideal.